Nah, jadi kalau bagi saya itu pendidikan itu satu hal yang paling penting bagi seorang manusia untuk menjadi manusia yang sejati yang sebenarnya manusia yang manusia dengan segala sifat dan atributnya sebagai manusia karena manusia itu tidak seperti semua makhluknya Allah yang lain manusia itu tidak paket jadi tapi paket potensi dalam dirinya ada banyak potensi yang itu tidak bisa aktual tidak bisa muncul tanpa melalui proses yang disebut pendidikan jadi bagi saya pendidikan itu sesuatu yang sifatnya eksistensial sekaligus esensial bagi manusia ini yang melanjutkan tadi kalau tadi saya sebut manusia itu makhluk potensi setiap manusia hakikatnya unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing dengan bakat dan minatnya masing-masing maka pendidikan bagi manusia itu pendidikan yang memerdekakan jadi pendidikan yang memerdekakan itu yang pendidikan yang tidak abai pada potensi minat orientasi masing-masing individu manusia yang itu tidak bisa disamaratakan begitu saja justru tidak manusiawi kalau pendidikan itu tidak membebaskan apalagi diseragamkan dianggap sama begitu saja untuk semuanya ya selama ini mungkin kita sedikit-sedikit sudah punya kesadaran itu makanya pendidikan tidak bisa disamakan cuma seringkali masih kurang disadari juga bahwa meskipun itu sama-sama di level SD atau level SMA atau level SMP-nya tapi peserta didik ini juga manusia yang tidak bisa dianggap sama atau begitu saja kemampuan dan kapasitasnya disitulah pentingnya kita model pendidikan yang membebaskan jadi mengawal setiap individu, mengawal setiap peserta didik agar bisa mengaktualkan potensi, mengaktualkan minat, bakat yang ada di dirinya sehingga bisa keluar dengan bebas dan menemukan passion dan soul-nya dalam hidupnya baik, ada banyak cara sebenarnya ada banyak filosof yang punya teori tentang itu misalnya dari kita misalnya kita punya tokoh namanya Ki Hajar Dewan Toro kalau menurut beliau ya mendidik itu adalah momong among jadi momong itu kan bukan kita sekedar menanamkan sesuatu dalam diri mereka tapi kita mengawasi saja, mengawal saja pertumbuhannya beliau pakai istilah tutwuri handayani tutwuri handayani itu kita ada di belakang mereka sambil mengawasi perkembangan mereka jadi bukan kita yang menyetir mengarahkan hidup mereka ini istilahnya tutwuri handayani kemudian ada juga misalnya filosof barat namanya Paulo Freire yang untuk membuat pendidikan yang membebaskan itu harus diawali dari kesadaran dan para peserta didik juga para pendidik kesadaran yang dimaksud adalah kesadaran yang kritis bukan kesadaran yang magis atau kesadaran yang naif kesadaran yang kritis itu ya kefahaman akan situasi dan porsi serta proporsi setiap peserta didik berarti untuk menjalankan pendidikan semacam itu ya harus lebih banyak mendengarkan lebih banyak mengobservasi apa minat, bakat, keinginan para peserta didik kemudian kita mengawalnya jadi kita mengawal pertumbuhannya, memfasilitasinya di sini nanti para guru lebih berperan sebagai fasilitatornya mereka adalah jembatan untuk agar para peserta didik ini bisa mengekspresikan dirinya sesuai dengan kondisi, potensi, dan bakat serta minatnya nanti akan ada banyak filosof-filosof yang berteori tentang ini jadi memfasilitasi itu tentu saja yang pertama dia harus tahu harus menyediakan fasilitas apa berarti dia harus mengawalnya dengan pemahaman-pemahaman observasi-observasi tentang peserta didiknya nah, kalau sudah diawali dari observasi-observasi tadi baru kemudian dia menentukan apa saja yang diperlukan oleh para peserta didik ini dan dia menyediakan lingkungan atmosfer yang sesuai sesuai minat dan bakat peserta didiknya jadi yang dilakukan oleh seorang guru itu sebenarnya memicu, memancing keluarnya potensi dan bakat tadi ya misalnya, eh ternyata muridku ini pinter di bidang musik memfasilitasi itu ya mungkin menyediakan alat musiknya mungkin bekerja sama dengan yang mengerti musik untuk mendampinginya dan lain sebagainya jadi namanya memfasilitasi oh ini anak ini pinter bidang IPA, pinter bidang fisika misalnya ya memfasilitasi itu menyediakan perangkat, menyediakan alat-alat yang mungkin bisa memicu dia untuk keluar bakat IPA dan bakat fisikanya atau mungkin, oh anak ini pinter bicara, pinter diskusi menciptakan atmosfer itu, menciptakan situasi itu ya dia menyediakan forum-forum, wadah-wadah untuk anak-anak diskusi jadi konsep pendidikan medika seperti yang saya jelaskan sebelumnya ini sebenarnya sangat cocok untuk paradigma dan banyak dipakai di banyak negara pendidikan hari ini meskipun sebenarnya itu salah satu filosofi pendidikan saja makanya tahap awal sebenarnya memang menyamakan persepsi di antara para pendidik bahwa ini penting hari ini kalau sudah begitu, berarti ya selanjutnya memang mereka harus mempersiapkan diri karena budaya mengajar di kita itu kan sebenarnya secara umum filosofinya bukan filosofi pembebasan atau merdeka belajar atau apa selama ini pendidikan itu kan menanamkan sesuatu ke peserta didik nah, maka ini ganti filosofi maka sebenarnya nanti arahnya nanti ganti strategi juga dan itu yang saya sebut tadi ini sebenarnya masih harus berproses masih harus kita sabar mengikuti tahapan-tahapan prosesnya tidak mungkin bisa instan tidak mungkin bisa tiba-tiba saja terus para guru ini bisa secara mahir dan fasih menerjemahkan ideal merdeka belajar itu di kelas tetap harus ada pentahapan sosialisasi dan mungkin semacam pelatihan-pelatihan dan juga program-program untuk shifting paradigm ganti paradigma yang berbeda dengan sebelumnya karena kalau tidak begitu nanti kuatirnya ya para guru ini yang berbeda hanya di laporan kurikulumnya saja tapi praktek di kelasnya sama seperti sebelumnya jadi itu yang jadi kunci jadi kalau bagaimana para guru hari ini untuk bisa kurikulum merdeka belajar ya simpelnya saya mau bilang ayo ganti paradigma dan latihan jadi tidak bisa begitu saja mereka langsung bisa karena ini paradigma yang baru, model yang baru kalau tiba-tiba saja mereka diminta praktek ini ya mereka akan gagap jadi akan agak kebingungan makanya perlu sosialisasi, pendalaman-pendalaman, dan lain sebagainya yang pertama sebenarnya ada syarat yang kunci seorang guru agar bisa menerapkan model pendidikan yang membebaskan ini yang pertama adalah mengurangi egonya jadi biasanya setiap guru itu punya idealismenya sendiri yang ingin dibentukkan, yang ingin diformatkan ke peserta dididiknya yang itu tidak selalu sesuai tidak selalu cocok untuk para muridnya maka yang pertama-tama harus dilakukan oleh para guru tadi ya jadi menurut saya ganti paradigma mulai agak mengurangi idealisme pribadinya mulai lebih fokus pada peserta didiknya tidak pada dirinya kalau pakai istilah zaman dulu kan ada istilah cara belajar siswa yang aktif jadi siswanya yang aktif yang jadi fokus adalah siswanya bukan idealisme gurunya kalau sudah begitu kemudian tinggal para guru ini belajar teknik-tekniknya tentu saja teknik yang pertama teknik justru teknik mengobservasi teknik memahami peserta didiknya bagaimana dia bisa menggali potensi dari masing-masing kota didiknya baru setelah itu dia belajar strategi-strategi implementasi kurikulumnya nah kalau sudah melakukan ini ya nanti insya Allah lebih mudah dan ideal-ideal kurikulum yang membebaskan kurikulum yang merdeka ini bisa setahap demi setahap dicapai ya istilah saya setahap demi setahap tidak mungkin tiba-tiba berubah terpenuhi 100% semuanya ideal ya pelan-pelan semoga yang merancang program juga nanti ada pentah-pentahannya kalau ambisius biasanya ya malah seperti tadi hasilnya cuma berubah di administrasinya saja isinya tetap seperti itu selamat menikmati